Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Diciptakannya manusia Kemudian juga banyak diselamatkan Kekasih-kekasih Allah Untuk menegakkan kalimat Allah Di muka bumi ini Dan juga di bulan rajab ini Juga ada momentum Buat Nabi Muhammad Shalallahu Alayhi wasalam Sehingga Beliau Memperoleh kekuatan iman Untuk terus berjuang dalam keterpurukannya Saat itu sehingga beliau melakukan perjalanan spiritual Untuk bertemu Allah SWT Dan itu terjadi di bulan Rajab ini Maka banyak diantara kita sebagai pengikut umat Islam Pengikut Rasulullah memuliakan bulan ini Rasulullah sendiri memperbanyak puasa Di bulan ini Sampai bulan depan, bulan Syabban Juga lebih banyak lagi berpuasa Sampai puncaknya adalah di bulan Ramadhan Ada doa-doa yang kita bacakan, kita panjatkan Allahumma bariklana fi rajabah wa syabban Wa balighna ila Ramadhan Ya Allah ya Tuhan kami berkati bulan Rajab ini Bulan syabban yang nanti kita akan temui Dan sampaikanlah kami untuk menemui bulan Ramadhan Semoga saja kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih Untuk melewati bulan-bulan suci ini di tahun 2021 ini Insya Allah, amin Amin ya muji bahasa ili Amin Kak Imas dan para pemirsa yang mulia hari ini Ini mungkin Kajian sirah Nabawi ya Bila bisa dipilang terpanjang Karena akan beberapa episode Kalau sinetron itu episode ya Ini sinetron bukan sih Ikatan cinta dengan Rasul nih Ya berarti ya Emang ada yang sinetron ya Sinetron judulnya apa? Ikatan cinta bersama Rasul Boleh? Bagus juga tuh Ya insya Allah Boleh juga tuh Ya judulnya dikasih ikatan cinta Apa tadi Kak Imas? Ikatan cinta dengan Rasulullah Oke Ikatan cinta dengan Rasulullah S.A.W. bagian pertama ya Para pemirsa Hari ini Kenapa Kita akan bicara Beberapa episode Mengenai ikatan cinta Bersama Rasulullah S.A.W. Dengan Rasulullah S.A.W. Karena beliau ini kan Nabi kita Sayang-sayang Kalau kita gak kenal Lebih dalam Lebih jauh Tentang beliau Ya Tujuan kita Adalah Mudah-mudahan Ini bisa menumbuhkan Rasa cinta kita Lebih Jauh lagi Mencintai Rasulullah Saya kira setuju nih Ya Para pemirsa Dengan tawaran temanya Dari Kak Imas Ikatan cinta Dengan Rasulullah S.A.W. Ya Setuju Kak Imas Jadi nanti Di IG-nya Judulnya itu aja Ya Ikatan cinta Ikatan cinta Kita awali Bagian pertama Dari ikatan cinta Dengan Rasulullah Ini Kita Mulai dengan Membacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Dengan suasana Yang sejuk Kita sejukkan Juga hati Dengan bacaan-bacaan Al-Quran Para pemirsa Live IG Yang mulia Surat yang akan Kita baca Surat hari ini Adalah saya kira Sudah hafal Kita semua Kita akan baca Surat Al-Fil Kita akan baca Surat Al-Fil Allah Habibna Ilal-Quran Wa Habibil Quran Ilayna Ya Allah Jadikanlah kami Hamba-hamba yang mencintai Quran Dan jadikan Al-Quran pula Mencintai kami semua A'udhu Billahi Minash Anir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alam Alam Taro Kayfa Fa'ala Rabbuka Bi Ashab Al-Fihil Alam Yaj'al Kaydahum Fii Tadlil Wa Arsal Alayhim Tayran Ababil Al-Fihil Tarmihim Bi Hijaratim Min Sijjil Faja'alahum Ka'asfim Ma'kul Surat Allah Al-Azim Silahkan Kak Imas Dibacakan terjemahnya Baik Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Tidakkah Engkau Muhammad Perhatikan Bagaimana Tuhanmu Telah Bertindak Terhadap Pasukan Bergajah Bukankah Dia telah Menyedikan Tipu Daya Mereka Itu Sia-sia Dan Dia Mengirimkan Kepada Mereka Burung Yang Berbondong Bondong Yang Melempari Mereka Dengan Batu Dari Tanah Liat Yang Dibakar Sehingga Mereka Dijadikannya Seperti Daun Daun Yang Dimakan Ulat Terima Kasih Ini Bagian Pertama Ikatan Cinta Dengan Rasulullah Kita Akan Mengenar Siapa Selesilah Rasulullah Ya Dan Bagaimana Saat-saat Rasulullah Dilahirkan Ke Alam Semesta Ini Untuk Membuat Alam Ini Seria Kembali Penuh Kasih Penuh Sayang Ya Dengan Manusia Yang dipilih Oleh Allah Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Adalah Putra Dari Abdullah Ya Berpasangan Dengan Ibundanya Amin Ya Abdullah Dan Aminah Ini Sebetulnya Adalah Pasangan Yang Sangat Serasi Dia Orang Tuanya Antara Abdul Mutallib Ayah Dari Abdullah Dan Wahab Ayahnya Dari Imbudanya Nabi Muhammad Aminah Aminah Binti Wahab Abdullah Bin Abdul Mutallib Keduanya Sebetulnya Rumahnya Bertetangga Pas Dekat Kaabah Jadi Kalau Namanya Juga Hidup Bertetangga Berarti Berarti Abdullah Sama Aminah Ini Sudah Mengenal Lama Keluarga Ini Pasti Abdullah Yang Ganteng Aminah Yang Cantik Ya Kalau Mau Wakuncar Gak usah Jauh-jauh Ya Kak Mas Wakuncar Jadi Tinggal Tinggal Ngintip Dari jendela Juga Udah 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 Bisa Keliat Gitu Karena Tetangga Jadi Pasti Karakter Masing-masing Ada Tahu Ya Siapa Itu Aminah Siapa Itu Abdullah Jadi Mereka Keluarga Yang Baik Keluarga Yang Terhormat Yang Jaga Keturunannya Kebersihannya Seperti Mutiara Dan Marjan Karena Memang Begitulah Allah Merencanakan Manusia Pilihan Juga Dari Bebet Bibit Bobot Kalau istilah Bahasa Jawa Yang baik Juga Ya Ya Abdullah Ini Adalah Putra Bungsu Dari Abdul Mutalib Sebetulnya Sudah lama Aminah Ini Naksir Kepada Abdullah Ya Tapi Dia Adalah Perempuan Yang Menjaga Muruah Menjaga Kehormatannya Untuk Menahan Rasa Cintanya Yang Dalam Kepada Abdullah Ya Masya Allah Demikian Juga Abdullah Sebetulnya Abdullah Juga Sangat Mencintai Aminah Tapi Juga Dia Menunggu Kapan Allah Merestui Rasa Cintanya Kepada Wanita Pilihannya Itu Ini Kisah Cinta 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 Dalam Hati Cinta Dalam Hati Tapi Ternyata Perjuangan Cinta Itu Harus Dilewati Dengan Pedih Wah Dengan Pedih Bahkan Harapan Pun Akan Hilang Kaimas Karena Apa Karena Abdul Muttalib Sebagai Pemimpin Kota Mekah Saat Itu Sebagaimana Kita Sudah Mengkaji Hal Ini Juga Pada Pada Waktu Bagian Sirah Nabawiyah Nabi Ibrahim Bahwa Dalam Keluarga Ibrahim Itu Dari Dulu Memang Sering Ada Tradisi Untuk Mempersembahkan Apa Itu Keluarga Atau Anak Untuk Tuhan Kan Dulu Ismail Juga Begitu Ya Ingat Ya Kita Sudah Pernah Itu Ya Nah Ini Terjadi Juga Kepada Abdul Muttalib Gitu Kaimas Abdul Muttalib Pernah Bernazar Kalau Dia Dianugerahi Anak Ya Sampai Kesepuluh Maka Beliau Akan Mengorbankan Salah Satu Anaknya Gitu Dia Akan Mengorbankan Salah Satu Anaknya Untuk Pemilik Kaabah Ini Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Hal Itu Kan Membuat Berdebar Debar Ya Membuat Berdebar Debar Hati Aminah Waduh Gimana Nih Lelaki Pujaanku Kalau Sampai Nanti Ternyata Dia Dipilih Oleh Allah Untuk Dikorbankan Ya Tentu Hilang Harapan Doa Doa Dipanjatkan Oleh Aminah Ini Di setiap Siang Di setiap Malam Untuk Pujaan Hatinya Abdullah Jadi Kalau Punya Mau Doa Kayak Mas Ya Seperti Tiga Malam Kata Orang Gimana Ya Kalau Cinta Tak kunjung Datang Berdoa Kepada Sang Pemilik Cinta Gitu Gitu Kepisah Kali Ini Ini Baper Ya Baper Ya Bagaimana Mereka Ini Saling Mencintai Tapi Tiba Tiba Akan Dipisahkan Dengan Maut Yang Memisahkannya Waduh Kayak Cerita Romeo And Juliet Ya Akhirnya Bagaimana Para Pemirsa Mumtad Islamic Mentoring Ternyata Acara Untuk Apa Namanya Pengorbanan Keluarga Abdullah Abdul Muttalib Pun Diadakan Nah Disitu Aminah Bersama Ibunya Ya Menunggu Berdebar Debar Ya Bagaimana Berita Yang akan Terjadi Kepada Keluarga Abdul Muttalib Semoga Saja Tidak Abdullah Akhirnya Abdul Muttalib Mengumpulkan Penduduk Negeri Mekah Dia Mengumumkan Bahwa Saat ini Dia akan Mengorbankan Salah satu Anaknya Lalu Dengan Cara Apa Para Pemirsa Ya Abdul Muttalib Mengundi Mengocok Undian Dari Sepuluh Anaknya Itu Diundi Pas Diundi Keluarlah Keluarlah Nama Abdullah Kak Imas Dan Berita Sampai Ketelinganya Aminah Bagaimana Sesaknya Dada Aminah Saat Ternyata Laki pujaan Hatinya Mau dikorbankan Gitu Masya Allah Waduh Gimana Coba Mau nyanyi Apa Aminah Aku menangis Kayaknya Aku menangis Akhirnya Abdul Muttalib Disarankan Sama Para tokoh Masyarakat Kurais Jangan Sekali Diundi Kurang fair Tiga Kali Katanya Diundi Lagi Sampai Tiga Kali Yang Keluarpun Namanya Abdullah Kaimas Abdullah Kembali Kata Abdul Muttalib Akhirnya Bilang Memang Sudah Dikehendaki Oleh Pemilik Kaabah Ini Yaitu Allah Bahwa Anakku Abdullah Yang Pantas Untuk Dikorbankan Kepada Allah Dan Saat Itu Abdullah Dengan Ikhlas Siap Untuk Menjalankan Itu Mirip Seperti Ismail Dan Ibrahim Beliau Tidak Membantan Beliau Tidak Membantan Mau Melaksanakan Nazar Dari Abdul Muttalib Tapi Saat itu Para tokoh Kurais Berkumpul Mereka Bermusyawarah Lalu Mengajukan Salah satu Tokoh Yang terhormat Untuk Bicara Dengan Abdul Muttalib Agar Membatalkan Niat Untuk Mengorbankan Abdullah Di lobby Ibarat Sekarang Di lobby Berita itu Didengar Terus Oleh Aminah Lewat Ibunya Karena Ibunya ini Tahu Anaknya ini Mencintai Abdullah Ada berita Baru nih Aminah Katanya Para tokoh Kurais Mau Menasehati Abdul Muttalib Untuk Jangan Apa Namanya Mengorbankan Abdullah Aminah Sedikit lega Tapi kan Keteguhan Hati Abdul Muttalib Tidak mungkin Berubah Tapi Aminah Lagi-lagi Berdoa Kepada Allah Agar Semoga Ada jalan Yang terbaik Untuk Abdullah Nah Saat itu Tokoh Kurais itu Bilang Begini saja Abdul Muttalib Satu jalan Lagi Kalau memang ini Jalannya memang harus Seperti itu Ya terserah kamu Kata Tokoh Kurais Kamu bertanyalah Kepada Salah satu Ahli Nujum Katanya Di Khaybar Tanya Ada seorang Perempuan ahli Di situ Bagaimana Solusinya Untuk Pengorbanan Anak-anakmu Ini untuk Nazar Akhirnya Abdul Muttalib Bertanya Dan mendapatkan Jawaban Kamu Nazar Kamu ini Untuk Mempersembahkan Salah satu Anakmu Dan sekarang Adalah Abdullah Kamu Boleh Undi Lagi Di undi Antara Abdullah Nama Abdullah Dengan Diganti Kan Ibrahim Juga Dulu Diganti Dengan Domba Ya Jadi Abdullah Abdullah Dan Dengan Unta Kamu Pilih Unta Katanya Jadi Binatang Yang Terbaik Unta Akhirnya Apa Abdullah Pun Menuruti Saran Dari ahli Nujum Ini Dia undi Lagi Keluarnya Abdullah Lagi Kek Mas Keluarnya Tetap Abdullah Di undi Lagi Keluarnya Abdullah Di undi Lagi Keluarnya Abdullah Sebab Sarannya Sampai Keluar Nama Bukan Abdullah Artinya Binatang Ternak Maka Kamu Harus Berkorban Sebanyak Itu Akhirnya Sampai Satu Dua Lima Puluh Dilewati Masih Abdullah Khaimas Tujuh Puluh Dilewati Masih Abdullah Sampai Seratus Kocokan Baru Keluar Nama Bukan Abdullah Yaitu Binatang Ternak Jadi Akhirnya Abdul Muttalib Menebus Pengorbanan Abdullah Dengan Seratus Ekor Unta Gitu Khaimas Jadi Apa Namanya Pengorbanan Itu Menembus Sampai Seratus Ekor Unta Sebagai Tebusan Nazarnya Untuk Menyembeli Abdullah Dan Berita Itu Sampai Di Telinganya Aminah Diceritakan Sama Ibunya Dia Sujud Syukur Kepada Allah Bahwa Ternyata Lelaki Pujaan Hatnya Apa Namanya Tidak Dipesembahkan Untuk Ka'bah Akhirnya Selamatlah Lega Meskipun Belum Yakin Juga Apakah Abdullah Akan Menikah Dengan Aminah Karena Mereka Belum Janjian Mereka Belum Jadian Mereka Belum Jadian Ka'Imas Belum Yang Naksir Abdullah Itu Banyak Karena Dia Dia Cogan Tau Enggak Cogan Cogan Viral 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 Jadi Gimana Orang Kayak Nabi Yusuf Jadi Gantengannya Itu Viral Jadi Semua Perempuan Perempuan Arab Itu Sering Karena Rumahnya Kan Dekat Ka'bah Itu Sering Berkesempatan Untuk Jalan Cewek Cantik Arab Itu Untuk Jalan Di Depan Rumah Abdullah Siapa Tahu Abdullah Lagi Di Luar Bisa Menyapa Sampai Seperti Itu Cari Perhatian Benar Cari Perhatian Jadi Saya Kira Ka'Imas Kalau Memang Pengen Begitu Ya Coba Caranya Strateginya Kayak Gitu Boleh Aduh Yang Ada Di Ustres Jalan Jalan Sendiri Ya Coba Saya Bukan Mengada Ada Memang Data Sejarahnya Ditulis Seperti itu Di dalam Buku Sejarah Boleh Saya Bacakan Ya Para Pemirsa Mereka Para Kaum Wanita Arab Itu Yang Cantik Cantik Itu Sering Tampak Berjalan Mondar Mandir Antara Ka'bah Dan Rumah Keluarga Abdullah Sambil Berbincang Bincang Menyatakan Keinginan Masing-masing Secara Terus Terang Jadi Dia Ngobrol Siapa Yang akan Dipinang oleh Abdullah Dipilih Gitu Pernah Suatu Waktu Saya Sebutkan Saja Pernah Suatu Waktu Ada Perempuan Cantik Mekah Namanya Ruqayyah Binti Naufal Ruqayyah Binti Naufal Bin Asad Bin Abdul Uzza Bin Qusay Perempuan Quraish Asli Pernah Memberhentikan Abdullah Diberhentiin Abdullah Lagi jalan Rambutnya Kan ikal Bergelombang Agak panjang Dagunya Persegi jelas Ganteng Kulitnya bersih Dadanya bidang Jalannya gagah Pas Dilihat Sambil Ruqayyah Ini Orang Hendak Pergi Kemana Engkau Hai Abdullah Waduh Disapa Gitu Kaya Mas Hendak Pergi Kemana Engkau Hai Abdullah Abdullah Hanya Menjawab Singkat Pura-pura Kalem Dia Abdullah Menjawab Singkat Aku Pergi Bersama Ayah Aku Hendak Pergi Bersama Ayah Ruqayyah Merasa Penasaran Mendengar Jawab Itu Karenanya Lalu Ia berkata Terus terang Engkau Akanku Beri Untah Sebanyak Yang Disembeli Untuk Menebus Keselamatan Mujika Engkau Sekarang Menyatakan Bersedia Menerima Diriku Sebagai Istri Gitu Katanya Jadi kan Abdullah Dia kan Abdullah Mau Ditebus Dengan 100 Ekor Unta Katanya Gitu Si Perempuan Ini Mungkin Perempuan Kaya Raya Rukayyah Binti Naufal Ini Ayah Cantik Pula Gitu Dia Bilang Aku Bayar Katanya 100 Ekor Unta Untuk Menebus Aku Yang Bayar Agar Engkau Bersedia Menjadi Suamiku Katanya Gitu Waduh Sampai Seperti Itu Dengan Sopan Dan Lembut Abdullah Menyahut Aku Selalu Bersama Ayahku Aku Tidak Dapat Menyalahi Kemahuannya Dan Tidak Dapat Meninggalkannya Jadi Dia Seorang Pemuda Yang Taat Kepada Orang Tuh Gitu Kak Imas Jadi Ini Adalah Pemuda Yang Sangat Baik Ya Udah Ganteng Dia Adalah Seorang Anak Yang Memang Tetap Taat Kepada Orang Tuanya Ya Mudah Mudahan Para Pemirsa Live IG Mumtad Islamic Mentoring Termasuk Hostnya Mendapatkan Pasangan Hidup Seperti Abdullah Semuanya Ya Itu Role Model Para Pemuda Mas Ini Mudah Mudahan Banyak Ada Bukan Cuma Rukhoyah Binti Naufal Fatima Binti Mur Juga Pernah Bilang Begitu Ada Laila Al Adawiyah Ini Banyak Jadi Saya Bercerita Ini Bukan Ini Lebai Pak Ustadz Bercerita Memang Data Sejarahnya Begitu Banyak Sekali Perempuan Perempuan Yang Menawan Hati Untuk Menggoda Abdullah Tapi Abdullah Tetap Menjaga Pandangannya Menjaga Hatinya Jangan Jangan Nia Para Pemirsa Memang Abdullah Nia Sudah Tertawan Dengan Aminah Jangan 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 Jadi Ini Adalah Kisah Cinta Yang Tidak Pernah Bertemu Tapi Bertemu Lewat Hati Gitu Masya Lebih Indah Indah Sekali Dia Tidak Bertemu Secara Fisik Mengobrol Bercanda Dengan Yang Dicintainya Tapi Lewat Hati Saja Aminah Pun Diam Mencintai Abdullah Abdullah Pun Diam Diam Di Dalam Hatinya Sangat Setia Cintanya Kepada Aminah Tapi Tanpa Jalan Jalan Kemana Mana Gitu Ya Pantas Kalau kita Baca Sejarahnya Melahirkan Sosok Manusia Seperti Nabi Muhammad Kedua Orang Tua Rasulullah Ini Di dalam Menjalin Cintanya Itu Cinta Yang Sangat Sejati Cinta Yang Sangat Sejati Cinta Yang Memang Penuh Kemurnian Untuk Menjaga Kehormatannya Masing-masing Begitu Dan Akhirnya Penyembelian Binatang 100 ekor Unta Sudah dilakukan Acara sudah Selesai Abdul Muttalib Langsung Langsung Menemui Temannya Yaitu Wahab Wahab Katanya Saya Sudah Usai Menjalankan Nazar Saya Dan Kini Saya Akan Menyampaikan Keinginan Saya Saya Ingin Menikahkan Putra Saya Abdullah Dengan Putri Anda Yaitu Fatih Apa Amina Amina Wahab Senang Sekali Senang Sekali Langsung Dia pulang Ke rumah Dan Saat Itu Amina Pun Sedang Ngobrol Sama Ibunya Mengenai Bahwa Abdullah Sudah Selamat Dari Pengorbanan Amina Sedang Sujud Syukur Sedang Berdoa Tiba-tiba Ada Yang ketok Pintu Siapa Yang ketok Pintu Yang ketok Pintu Ayahnya Masuk Dan Ibunya Sedang Memeluk Putrinya Yang Senang Sekali Abdullah Sudah Selamat Tapi Belum Tahu Apakah Abdullah Suka Sama Dia Atau Enggak Gitu Ya Mas Mas Betul Tapi Apa Yang terjadi Ternyata Ayahnya Wahab Sikabar Gembira Amina Ternyata Abdul Muttalib Menjatuhkan Pilihan Kepada Kamu Bahwa Kamu Dipersunting Oleh Abdul Muttalib Abdullah Akan Menikah Dengan Kamu Pucuk Dicinta Ulampun Tiba Tiba Begitu Bergembiranya Hati Amina Dan Mereka Berdua Akhirnya Terjadi Lamaran Ya Terjadi Lamaran Diadakanlah Pesta Pernikahan Ya Tokoh Quraish Keluarga Abdul Muttalib Dan Keluarga Wahab Disini Di dalam Catatan Sejarah Itu Pestanya Selamat Tiga Hari Tiga Malam Waduh Dengan Gimana Coba Lelaki Yang Sangat Menjadi Pujaan Ya Upacar Adat Ini Kak Imas Kurang Jelas Signalnya Sekarang Agak Kurang Jelas Iya Suaranya Maaf Iya Sekarang Suaranya Agak Kurang Jelas Tadi Masih Jelas Sekarang Suaranya Oke 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 Akhirnya Pesta Tiga hari Tiga malam Menurut Tradisi Yang Berlaku Di dalam Masyarakat Kurais Pada Hari Keempatnya Tibalah Giliran Amina Harus meninggalkan Rumah Ayah Ibunya Setelah Pesta Dan Pindah Ke rumah Suaminya Dan Hidup Bersama Pasangan Yang Dicintainya Yaitu Abdullah Dia sangat Senang Ya Dia Honeymoon 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 Ya Perbulan Madu Ya Menjelang Tengah Malam Aminah Tertidur Pulas Sedang Abdullah Berada Di sampingnya Ya Tidak Tidur Menantikan Fajar Nyingsing Sambil Mengawat Mengamati Wajah Istrinya Yang Tampak Tersenyum Kecil Tenggelam Di dalam Mimpi Yang Indah Dan Menyenangkan Menjelang Subuh Bangun Aminah Bangun Dari Kenyenyakan Tidurnya Kemudian Ia Menatap Wajah Suaminya Lalu Menceritakan Apa Yang Dilihat Dalam Mimpi Jadi Setelah Honeymoon Itu Dia Bermimpi Gitu Sinar Terang Benderang Memancarkan Cahaya Lembut Dari Sekitar Dirinya Hingga Ia Seakan Akan Dalam Melihat Istana Istana Busra Di Negeri Syam Tak Lama Kemudian Ia Mendengar Suara Yang Mengatakan Kepadanya Engkau Telah Hamil Dan Akan Melahirkan Orang Termulia Di Kalangan Umat Ini Dan Engkau Berilah Nama Muhammad Gitu Masya Jadi Akhirnya Dari Pernikahan Itu Amina Bermimpi Bahwa Dalam Kandungannya Sudah Ada Bakal Janin Yang akan Melahirkan Manusia Yang mulia Dan Berilah Dia Namanya Muhammad Katanya Begitu Masya Allah Berbulan Madu Sudah Dijalani Sama Amina Lagi Seneng Maunya Kemana Kak Imas Kalau Berbulan Madu Berapa Lama Maunya Dua Bulan Katanya Kalau Bulan Madu Itu Katanya Kalau Bulan Madu Itu Umumnya Tiga Bulan Kak Imas Itu Standarnya Ustaz Standarnya Jadi Kalau Bulan Madu Standarnya Tiga Bulan Nah Setelah Tiga Bulan Baru Honeymoon Is Over Gitu Ya Setelah Tiga Bulan Uangnya Sudah Over Kayaknya Ya Nah Ini Amina Berarti Honeymoon Belum Is Over Honeymoon Belum Selesai Tapi Apa Yang Terjadi Aduh Ini Dia Yang Menyedihkan Amina Para Pemirsa Mumtad Islamic Mentoring Pada Saat Kebahagiaan Ternyata Tiba-tiba Apa Ya Kegelisahan Pun Bukan Karena Abdullah Harus Pergi Kak Imas Oh Karena Abdullah Harus Pergi Ya Abdullah Mau Menjalankan Tugasnya Sebagai Seorang Suami Untuk Mencari Nafkah Dia Harus Membawa Barang Dagangan Ke Syam Jauh Keluar Negeri Jadi Terpisah Bahkan Itu Baru Bulan Pertama Ya Baru Bulan Pertama Pernikahan Abdullah Udah Honeymoon Belum Over Honeymoon Is Belum Over Belum Selesai Tapi Dia Akhirnya Harus Pergi Ya Tapi Abdullah Sambil Menggandeng Tangan Istrinya Dia Bilang Begini Aminah Engkau Tidak Akan Berana Selama Hari Hari Yang Panjang Itu Engkau Akan Disibukan Oleh Pemikiran Mengenai Impian Segar Yang Mengembirakan Lupakah Engkau Akan Mimpimu Beberapa Malam Yang Lalu Yang Mimpi Tadi Ada Sinar Dari Langit Yang Menyinari Dirinya Dan Dia Akan Melahirkan Seorang Aminah Engkau Tidak Akan Merana Kamu Tidak Akan Sendiri Kok Aku Juga Sebentar Pergi Nanti Pulang Kembali Tapi Kan Yang Namanya Lagi Honey Mood Gimana Coba Iya Terganggu Iya Dengan Ayunan Langkah Pelahan Lahan Dua Orang Pengantin Baru Itu Sampailah Di Ambang Pintu Abdullah Segera Membalik Membalikkan Badan Dan Mulai Berjalan Menuju Tempat Kafilah Menunggu Saat Berangkat Untuk Pergi Mencari Nafkah Ke Syam Dengan Menekan Perasaan Sekuat Mungkin Abdullah Tidak Menoleh Kebelakang Karena Abdullah Pun Masih Kangen Ternyata Para Pemirsa Baik Gimana Harus Menjalankan Tugas Khawatir Kalau Hatinya Akan Menjadi Goya Dan Membatalkan Keberangkatannya Kalau Melihat Istri Pujaan Hatinya Gitu Kan Dia Berangkat Sudah Aminah Hanya Menyampaikan Doa Untuk Amatan Suaminya Apa Yang Terjadi Para Pemirsa Sudah Satu Bulan Lewat Aminah Menunggu Karena Ini Saat-saat Kepulangan Suaminya Yang Sudah Pergi Lama Ditunggu Tapi Apa Yang Terjadi Kepulangan Aminah Aminah Pun Untuk Suami Tercinta Ditunggunya Abdullah Tak Kunjung Datang Para Pemirsa Sampai Kafilah Kafilah Sudah Kelihatan Pada Datang Gitu Ya Karena Aminah Rumahnya Dekat Kaabah Jadi Tradisi Orang Arab Itu Kalau pulang Bisnis Itu Biasa Tawaf Tawaf Dulu Sebagai Rasa Syukur Pada Allah Atas Hasil Bisnisnya Ya Aminah Nunggu Ini Pasti Suamiku Akan Mengetuk Pintu Ditunggunya Dan Dia Akan Bercerita Tentang Kehamilannya Karena Di dalam Perutnya Sudah Ada Janin Ini Adalah Masa-masa Berat Bagi Seorang Perempuan Saat Honeymoon Dan Saat Hamil Ini Diingatkan Karena Saya Pernah Gagal Para Pemirsa Saya Dulu Menikah Istri Saya Masih Uda Dan Langsung Hamil Waktu Itu Tapi Saya Nggak Ada Yang Ngajarin Kayak Gini Jadi Pada Saat Hamil Itu Kan Ada Ngidam Aminah Juga Ngidam Mungkin Pengen Curhat Sama Suaminya Ditunggu Tunggu Gitu Ya Saya Waktu Itu Pulang Kerja Istri Saya Ngidam Malah Saya Marah Marah Iya Bener Saya Marah Karena Istri Saya Ngidam Aneh Aneh Gitu Ngidam Aneh Aneh Istri Saya Kalau Saya Pulang Kerja Itu Katanya Bau Keringet Saya Gak Enak Saya Suruh Jauh Dulu Gitu Katanya Gitu Iya Gak Boleh Deket Kan Saya Pengen Ngobrol Pengen Jauh Kan Gimana Gitu Tapi Ternyata Itulah Suasana Hati Seorang Perempuan Yang Sedang Hamil Aminah Begitu Kita Balik ke Aminah Aminah Gitu Ini Mana Suamiku Gitu Dia Pengen Bercerita Gitu Tapi Enggak Kunjung Dateng Sampai Kok gak Dateng Dateng Jangan Jangan Abdullah Ke rumah Anu Ke rumah Bapaknya Ngerti gak Maksudnya Kok gak Langsung Ke rumah Kalau Perempuan Kan Suka Ngeduga Duga Kayak Gitu Ini Mampir Kemana Yang Gak Pulang Pulang Gitu Ya Aminah Udah Mungkin Kalau Itu Waktu Itu Ada Handphone Langsung Ditelepon Pasti Itu Sama Aminah Kemana Sih Kamu Gitu Kan Ini Gak Pulang Pulang Gitu Tapi Memang Gak Ada Tiba-tiba Saat Gelisah Begitu Ada Yang Ngetok Pintu Kedua Pintunya Ternyata Yang Datang Mertuanya Dan Ayahnya Abdul Muttalib Dan Wahab Kaget Dia Mulai Mulai Curiga Kenapa Yang Datang Ayahnya Dan Mertuanya Lalu Udah Begitu Dua Mereka Itu Ayahnya Mertuanya Saling Pandang Lagi Mungkin Maksudnya Siapa Yang Ngomong Duluan Siapa Yang Ngomong Duluan Untuk Kasih Kabar Sama Aminah Ini Bapak 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 Baik Mertua Yang Baik Yang Begini Akhirnya Yang Ngomong Duluan Mertuanya Yaitu Abdul Muttalib Aminah Anakku Kamu Tidak Usah Bersedih Suamimu Hanya Sakit Biasa Kok Katanya Gitu Sambil Menegarkan Sambil Dipeluk Sambil Dipeluk Aminah Suamimu Hanya Sakit Biasa Sakit Panas Demam Sekarang Ada Di Madinah Katanya Gitu Untuk Istirahat Dulu Untuk Istirahat Dulu Nanti Nanti Pulang Udah Janji Nanti Haris Haris Itu Anak Dia Yang Paling Tua Nanti Haris Nyusulin Haris Nyusulin Suamimu Aku Akan Suruh Hari Ini Juga Kata Abdul Muttalib Akhirnya Baru Ayahnya Wahab Bilang Juga Iya Anakku Dipeluk Sabar Ya Kamu Nggak Lama Kok Suamimu Pulang Begitulah Ya Pada Saat Ada Anak Yang Sedang Bunda Mestinya Orang Tua Menguatkan Orang Tua Saling Menguatkan Keadaan Anaknya Wah Begitulah Ya Ikatan Cinta Siapa Kak Rasulullah 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 Ikatan Cinta Rasulullah Memang pas Berarti ini Judulnya Live IG kita Ikatan Cinta Rasulullah Pagi ini Episode Pertama Jadi kita Akan Sambung Nanti Akhirnya Ini Masih ada Waktu sedikit Lagi Boleh Ya Kak Ini Pokoknya Memperingati Tentang Cinta Pagi ini Boleh kan Karena Ini Pertempatan Juga Orang Sedang Raya Ada Karena Memang Keluarga Rasulullah Ini Penuh Dengan Cinta Cintanya Begitu Tiba-tiba Datang Begitu Tiba-tiba Pergi Gitu kan Ini Saatnya Pergi Berarti Saat ini Aminah Tertunda Cintanya Karena Sang Pujaan Hatinya Sedang Sakit Gitu Akhirnya Haris Pun Menyusul Para Pemirsa Ke Madinah Anaknya Atau Kakak Tertuanya Abdullah Anaknya Abdul Muttal Nyusul Ke Madinah Udah Sebulan Ditunggu Disana Aminah Pun Gak Gelisah Karena Udah Dua Bulan Gak Ketemu Janin Pun Semakin Besar Kehamilannya Semakin Besar Saat inginkan Perut Diulus Sama Suami Gitu Kan Biasanya Ini Gak ada Yang Nusap Nusap Perut Dia Dia Hanya Doa Kepada Suaminya Agar Suaminya Sakitnya Ya Allah Sembuhkan Suamiku Ya Allah Gitu Gitu Baru Nikah Udah Kepisah Udah Pisah Sekarang Suaminya Sakit Sakit Itu Cinta Cinta Yang Sangat Dalam Ya Dan Tidak Sama Sekali Iya Kak Imas Ya Bertemunya Saat Honeymoon Saja Itu Sebentar Aduh Aduh Sedih Banget Iya Memang Saya juga Ikut sedih Jadinya Kasian Dia Cintanya Waktu pacaran Juga Cinta Jarak Jauh Cinta Antara Hati Saja Gitu Ya Kak Imas Hati Yang Bersih Gitu Pas Udah Dua Bulan Ternyata Ada Yang Ketuk Pintu Lagi Yang Datang Mertuanya Lagi Dan Ayahnya Kak Imas Sedikit Mukanya Agak Sedih Mertua Dan Ayahnya Aminah Pun Sudah Mulai Firasatnya Gak Enak Lalu Dia Dipeluk Sama Dua Orang Tuanya Ini Aminah Bersabarlah Masih Ada Ayah Ada Apa Ayah Suamimu Meninggal Disana Tidak Kuat Aminah Begitu Terpukul Aminah Karena Baru Bertemu Dengan Abdullah Baru Honeymoon Ditinggal Sekarang Suaminya Sudah Dipanggil Oleh Yang Paling Mencintainya Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aminah Pun Hanya Bisa Bersujud Kepada Allah Untuk Mendoakan Suaminya Disana Jadi Aminah Saat Mengandung Nabi Muhammad Kurang lebih Usia Dua Bulan Itu Sudah Pergi Suaminya Dalam Cinta Yang Akan Disambung Kembali Pada Saat Nanti Di Surga Nanti Cinta Yang Akan Bertemu Cinta Yang Tidak Pernah Terpisah Mungkin Secara Fisik Aminah Berpisah Dengan Abdullah Karena Dulu pun Cintanya Adalah Cinta Yang Jauh Maka Sekarang Pun Di Akhir Perjalanan Cintanya Dia Terpisah Dengan Abdullah Dia Melewati Hari-harinya Dengan Sendiri Sampai Usia Apa Kehamilan Kurang lebih Saat itu Menjelang Sembilan Bulan Dihebohkan Bahwa Mekah Akan Diserang Oleh Pasukan Bergajah Dari Yaman Dia Pasukan Dari Afrika Pasukan Besar Dari Imperium Rumawi Mau Menghancur Leburkan Ka'bah Saat itu Kakeknya Abdul Muttalib Memerintahkan Kepada Rakyatnya Semua Untuk Mengosongkan Kota Mekah Karena Bahaya Terjadi Bila Tetap Tinggal Disitu Tapi Apa Yang Terjadi Ka'imas Aminah Sudah Bernazar Agar Aku Akan Melahirkan Anakku Disini Gak Mau Pergi Dari Sini Tapi Kakeknya Menyarankan Kamu Harus Segera Pergi Bagaimana Coba Saat Melahirkan Itu Yang Ditunggu Adalah Kehadiran Abdullah Suaminya Abdullah Gak Ada Dan Situasi Yang Tenang Ada Tapi Ini Gak Ada Lagi Lagi Aminah Menjalani Hidup Yang Penuh Kesulitan Karena Suasana Saat Melahirkan Saat Itu Akan Terjadi Perang Besar Yang Tidak Mungkin Dihindari Tapi Aminah Pasrah Kepada Allah Ya Allah Aku Gak Mau Pindah Dari Sini Aku Akan Tetap Tinggal Di Samping Ka'bah Karena Aku Akan Menemani Janinku Ini Untuk Melahirkan Di Rumahmu Ya Allah Semua Manusia Sudah Mengosongkan Kota Ya Aminah Sendiri Dengan Janinnya Ya Dengan Doa Doa Kepada Allah Ya Allah Lindungilah Negeri Ini Ya Allah Akhirnya Apa Yang Terjadi Seorang Perempuan Yang Lemah Dengan Janin Yang Dikandungnya Kekuatan Langit Mendengar Pasukan Yang Begitu Besar Yang Tidak Mungkin Dilawan Oleh Pasukan Besar Lainnya Dengan Mudah Doanya Aminah Seorang Ibu Yang Penuh Dengan Cinta Dia Mengalahkan Pasukan Yang Begitu Besar Hanya Dengan Allah Mengirimkan Burung Burung Yang Membawa Senjata Dari Tanah Batu Yang Terbakar Tiga Masing-masing Memburung Membawa Batu Tiga Ada Yang Di Paruh Ada Yang Di Tangannya Tiga Batu Jadi Pasukan Itu Dilempari Dengan Batu Batu Yang Terbakar Lalu Semua Tentara Abrah Hancur Lebur Tidak Bisa Memasuki Kota Mekah Berita Itu Sangat Senang Sangat Bahagia Dia Sujud Syukur Lima Puluh Hari Kemudian Menurut Catatan Sejarah Aminah Pun Melahirkan Manusia Yang Akan Menebarkan Cinta Kepada Seluruh Alam Semesta Yang Kini Cinta Itu Sudah Mulai Pudar Itulah Ya Para Pemirsa Ikatan Cinta Rasulullah Ini Tanamkan Cinta Kita Kepada Siapapun Saat Ini Sudah Mulai Kurang Saat Ini Manusia Yang ada Adalah Kebencian Permusuhan Ya Lihat Ini Adalah Cinta Yang Terindah Dari Makhluk Yang Terindah Yaitu Aminah Abdullah Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Nabi Salam Alaika Ya Abu Salam Salam Alaika Ya Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Semoga Keselamatan Keselamatan Menyertai Keluarga Nabi Dan Keselamatan Kedemayan Ketai Anda Semua Hati Anda Penuh Rasa Cinta Sebagaimana Cintanya Abdullah Sebagaimana Cintanya Aminah Sebagaimana Cintanya Kekasih Kekasih Kita Semua Nabi Muhammad Sallallahu Tua Rasulullah Yaitu Aminah Dan Abdullah Masya Allah Sekali Ternyata Cinta Yang Rasulullah Sebarkan Kepada Umatnya Itu Juga Berkata Dari Cinta Yang Diajarkan Oleh Orang Tuanya Serta Keluarganya Seperti Itu Masya Allah Ustaz Kita Punya Dua Menit Lagi Mungkin Bisa Ditutup Sebelum Ditutup Kita Baca Doa Dulu Ustaz Siap Terima Kasih Allahumma Sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Ya Tuhan Kami Engkau Ya Rahman Ya Rahim Yang Kasih Kepada Siapapun Engkau Sumber Kasih Sayang Ya Allah Ya Rahim Engkau Akan Menyayangi Siapa Yang Mengenal Engkau Kami Pada Pagi Hari Ini Telah Memahami Ambah Ambamu Yang Penuh Cinta Penuh Kasih Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bagaimana Abdullah Bagaimana Aminah Mereka Dua Insan Yang Cinta Kasihnya Begitu Murni Karena Engkau Ya Allah Karena Engkau Sumber Kasih Ya Allah Kini Mulai Hilang Terasa Di Bumi Kami Ini Ya Allah Bahkan Keadaan Kami Pun Semakin Tidak Bisa Bertemu Banyak Terjadi Jarak Tidak Bisa Bercerita Kembali Tertawari Berkumpul Bercanda Bersenggau Gurau Menikmati Hidup Ini Ya Allah Apakah Itu Karena Dosa Kami Karena Sudah Gelap Hati Kami Ini Dengan Cintamu Ya Allah Karena Itu Tunaikanlah Cintamu Kepada Hati Kami Semua Kembalikanlah Sinarnya Alam Semesta Ini Penuh Kasih Penuh Sayang Karena Kasih Sayang Ya Allah Rabbana Atina Fid Dunya Hassana Wafil Akhir Atih Hassan Wa Kina Azab Bannad Wassal Allah Alas Sayyidina Muhammad Walhamdulillah Rabbil Alamein Terima Kasih Kak Mas Terima Kasih Ustaz Ustaz Dan Kita Akan Berlanjut Ke part 2 Betul Ustaz Iya Kita Akan Sambung Lagi Nanti Sebenarnya Ada Beberapa Pertanyaan Mungkin Nanti Ini Pembahasannya Terus Sekali Hari Ini Perayaan Cinta Masalahnya Saya Tidak Mau Di Stop Mohon Maaf Berarti Insya Allah Bukan Pertanyaannya Insya Allah Ikatan Cinta Jadi Bulan Depan Episode Ikatan Cinta Rasulullah Bagian Kedua Ya Betul Tuju Pakat Masya Allah Terima kasih Temanya Bagus Sekali Makasih Tuju 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 Tuju